Ya, puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan sebagainya pada firman Tuhan pada sempatan hari ini. Dan biarlah merenungan firman Tuhan pada sempatan hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya dan kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan pada sempatan hari ini berjudul Teladan Keluarga Chloe. Teladan Keluarga Chloe. Oke, mungkin kalau kita bersama-sama kita cermati dalam satu buah surat yang ada di Rasul Paulus, di situ dikatakan ada satu orang keluarga yang memiliki satu buah hal yang baik yang bisa kita sama-sama kita pelajari. Dan kalau kita lihat bersama-sama di dalam satu Korintus pasal link ke satu. Satu Korintus pasal link ke satu. Ini adalah satu buah pembuka surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan biasanya surat-surat daripada Rasul Paulus memiliki karakteristik salam pembuka, kemudian ada perakata, ucapan syukur, dan kemudian ada pembuka permasalahannya, inti permasalahannya, kemudian ditutup dengan sebuah salam ataupun satu buah nasihat. Kalau kita cermati surat-surat daripada Rasul Paulus demikian adanya. Sudah terstruktur dengan rapi. Begitu baik penulisan daripada Rasul Paulus. Dan satu Korintus ini, ini adalah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita lihat bersama-sama penginjilan daripada Rasul Paulus di Korintus, di dalam kisah para Rasul pasal link ke-17, di situ ada beberapa hal, satu Korintus pasal link ke-18, di situ ada beberapa hal yang dia temui. Dan termasuk juga ada satu buah perintah daripada Tuhan untuk tidak takut dan jangan gentar, jangan diam terus untuk memberitakan firman Injil kepada orang-orang yang ada di Korintus. Korintus merupakan satu buah kota yang dekat sekali dengan pelabuhan, dan di situ juga ada beberapa perdagangan, dan Korintus sendiri juga merupakan dekat sekali dengan Atena, atau ibu kota Yunani saat ini. Sangat dekat, dan di situ juga mayoritas adalah orang-orang Yunani. Dan kalau kita lihat bersama-sama di dalam satu Korintus pasal link ke-1, ternyata jemaat yang ada di Korintus ini mengalami yang namanya satu buah permasalahan. Apakah permasalahan itu? Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-10, satu Korintus pasal link ke-1 ayat yang ke-10, satu Korintus pasal link ke-1 ayat yang ke-10, ini adalah permasalahan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Satu Korintus pasal link ke-1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu se-ia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Inilah permasalahan yang ada di jemaat Korintus. Dimana ada satu buah perpecahan yang dialami, yang ditimbulkan oleh masing-masing jemaat. Dengan menganggap, kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-12, ayat yang ke-12, satu Korintus pasal satu ayat yang ke-12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kevas, atau aku dari golongan Kristus. 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Inilah yang terjadi. Mereka membentuk satu buah golongan-golongan kecil. Mereka membentuk satu buah golongan-golongan kecil, dan akhirnya menganggap, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kristus, aku golongan Kevas. sesuai dengan orang yang membaptisnya pada saat itu. Tapi Rasul Paulus katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dari pembukaan surat yang dibuka oleh Rasul Paulus, sangat begitu baik kalau kita lihat. Dan siapakah yang memberi tahu? Ini dicatatatkan di ayat yang ke-11. Tentu, Rasul Paulus tidak bisa mengetahui, kalau tidak dapat informasi. Kita tahu, karena kita mencari informasi itu, atau kita mendapatkan informasinya. Dan inilah sumber informasi yang diterima daripada Rasul Paulus. 1 Korintus 1 ayat dengan 11. 1 Korintus 1 ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Keloe, tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ternyata yang memberitahukan adalah keluarga Keloe ini. Dan ada beberapa tafsiran daripada para ahli, teolog, mengatakan, bahwa keluarga Keloe ini merupakan orang yang berada, atau orang yang memiliki cukup banyak harta. Sehingga dia bisa menyampaikan, pesan, dan pergi. Pada saat itu, Rasul Paulus, berada di Efesus. Dan ketika di Efesus, mereka bertemu, dan keluarga Keloe inilah yang menyampaikan, apa yang terjadi setelah Rasul Paulus itu pergi dari Korintus. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan penginjilan daripada Rasul Paulus, di dalam kisah para Rasul, di mana setelah 1 Korintus pasal yang ke-7, dalam kisah para Rasul pasal yang ke-17, setelah menyampaikan beberapa hal, pasal 18 juga dikatakan, Paulus ternyata kembali ke Antioquia. Antioquia pada saat itu merupakan pusat. Pusat berkumpulnya para Rasul. dan ketika itu juga akhirnya setelah beberapa hari di Antioquia, akhirnya pergi ke Efesus. Dan ketika dalam kota Efesus itulah, mereka bertemu dan menyampaikan. Dan surat daripada 1 Korintus ini dituliskan di Efesus, pada saat penginjilan Rasul Paulus yang ketiga, ketika berada di Efesus. Dan keluarga-keloi inilah yang menyampaikan informasi mengenai perpecahan-perpecahan yang ada di kota Korintus. Apa yang bisa kita sama-sama kita pelajari daripada keluarga ini? Mungkin hanya tercatat satu ayat saja. Kalau kita lihat bersama-sama di 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Tetapi sebenarnya ada satu buah hal yang baik yang bisa kita sama-sama kita pelajari, yang bisa membangun iman kerohanian kita dan bagaimana kita hidup bersama-sama di dalam gereja. Kita lihat kembali, kita baca kembali 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diperitahukan oleh orang-orang dari keluarga-keloi tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada satu buah hal yang menarik, kalau kita lihat bersama-sama. Ketika keluarga-keloi ini mengetahui, karena melihat dan merasakan apa yang ada di dalam gereja dan tentunya keloi ini juga jemaat. Dan ketika dilihat ada perpecahan yang terjadi, dia menyampaikannya kepada Rasul Paulus. Ini merupakan satu buah bentuk kepedulian yang dimiliki oleh keluarga-keloi ini mengenai gereja. Sehingga ketika dia lihat ada suatu permasalahan, dia sampaikan kepada Rasul Paulus. Kalau keluarga-keloi tidak peduli, cuek-cuek saja, bukan urusan saya, mungkin dia tidak bertemu kepada Rasul Paulus. dan tentunya yang terjadi jemaat atau gereja yang ada di Korintus ini bisa saja dikatakan hancur. Sudah benar-benar menyimpang, tidak ada yang mengarahkannya kembali kepada jalur yang tepat. Karena kalau kita lihat bersama-sama perpecahan yang dialami oleh jemaat di Korintus ini bukan suatu hal yang kecil. Perpecahan ini dialami karena terbentuknya kelompok-kelompok kecil. Dan ketika ada kelompok-kelompok kecil ini pasti memiliki pemikirannya sendiri-sendiri, pasti memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri yang sama satu kelompok itu. Dan ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai menurut pandangan kelompok satu dengan kelompok yang kedua yang terjadi adalah percecokan. Bahkan bisa saja terjadi suatu hal yang lebih menakutkan lagi. Mereka saling membinasakan baik secara fisik maupun secara rohani. perpecahan-perpecahan perpecahan dari kelompok-kelompok inilah yang membuat Kloi tergerak untuk menyampaikannya kepada Rasul Paulus. Ada satu permasalahan di gereja. bentuk kepedulian daripada keluarga Kloi ini menjadi satu hal yang baik yang bisa kita sama-sama kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam bergereja. Walaupun dalam kondisi kita saat ini merupakan kondisi yang tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi apakah rasa kepedulian kita terhadap sesama jemaat itu terhalangi oleh karena pandemi ini? Ataukah karena pandemi ini kita akhirnya tidak bisa peduli satu dengan yang lainnya? Kita cuek-cuek saja. Kita anggap karena saya memiliki permasalahan sendiri saya tidak bisa membantu Anda. Saya tidak mau memperdulikan itu. Saya fokus kepada permasalahan saya terlebih dahulu. Apakah demikian? Kalau hal itu terus dilanjutkan lebih mementingkan diri kita sendiri. Mungkin pujian tadi yang kita bersama-sama nyanyikan tentunya kita tidak memiliki kasih itu. di sisi lain kita memberontak kepada tubuh. Karena kita semuanya yang telah dibaptis yang telah ditebus dengan darah Tuhan merupakan satu tubuh. Kita adalah anggota-anggotanya. Sama seperti ketika kita memiliki kedua tangan tetapi tidak bisa bekerjasama. Yang satu ingin ke sini yang satu ingin ke sana. bisa saja demikian. Karena apa? Karena tidak ada kesatuan. Ingin berjalan sendiri. Kita tidak mungkin kaki kanan kita melangkah ke depan kaki kiri kita melangkah ke belakang. Tidak bisa sejalan. Tetapi rasa kepedulian yang ada di dalam gereja tentu hendaknya kita lakukan. meskipun hal itu merupakan hal yang kecil. Dan baru-baru ini saya menemukan satu buah teladan yang baik. Ada satu orang jemaat di satu buah cabang gereja. Bisa dikatakan jemaat ini adalah domba yang hilang awalnya. Sudah percaya kepada Tuhan tetapi dia melalang buana. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika saya temukan dari sebuah status WhatsApp ada yang memasangnya. karena gereja saat ini tidak ada ibadat tatap muka tentunya kosong gereja tersebut. Yang berpenghuni adalah yang mungkin pendeta yang bertugas di setempat. Atau mungkin ada beberapa orang yang tinggal di gereja. tapi ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh jemaat ini. Karena dia melihat gereja banyak sekali rumput dia tergerak untuk membersihkannya. Padahal dia sudah lama tidak datang ke gereja. entah alasannya apa saya juga kurang begitu paham. Tetapi yang dia lakukan adalah satu bentuk kepedulian terhadap gereja secara bangunan fisik. Dia lakukan itu. Cambuti rumput yang ada untuk terlihat gereja masih ada yang membersihkan atau yang mengurusnya tidak dibiarkan begitu saja. Ini adalah satu bentuk kepedulian terhadap gereja. apalagi yang bisa kita lakukan. Kita saling perhatian satu dengan yang lainnya. Itu adalah satu bentuk kepedulian yang ada. Misalnya ada seorang jemaat yang sakit atau ada seorang jemaat yang mengalami permasalahan kita sampaikan kepada tim besuk. Atau mungkin kita sendiri pada saat ini tahu dia sedang mengalami sakit kita chat WA mungkin kita bisa video call dengan orang tersebut menanyakan kabarnya itu adalah satu bentuk kepedulian kita dan kita juga memperhatikan keadaan gereja itu karena kita merupakan satu tubuh satu kesatuan tentunya ketika kita melihat salah seorang saudara seiman kita yang mengalami sedih sakit berbeban berat kita pun turut merasakannya sama seperti yang dikatakan dalam satu korintus pasal yang ke-12 kita lihat bersama-sama satu korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 satu korintus 12 ayat yang ke-26 satu korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cita inilah satu rasa satu tubuh sama rasa sama seperti diibaratkan ketika kita mungkin tergores pisau sedikit mungkin rasa nyut-nyutannya itu bisa sampai ke kepala atau mungkin ketika kita tersayat sedikit gigi kita merasakan sedikit ngilu atau kita merasakan sakit gigi yang ada kepala kita juga ikut sakit inilah satu tubuh sama rasa dan ini juga dimiliki oleh salah seorang pembesar pada saat itu kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Nehemiah pasal yang ke-1 Nehemiah pasal yang ke-1 Nehemiah pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan ayat ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 kita baca Nehemiah pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit kataku ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa tujuh kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu kalau kita lihat bersama-sama ketika dia mendengar ada satu buah berita yang dikatakan di ayat yang ketiga bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar yang dirasakan oleh Nehemiah pada saat itu yang merupakan termasuk pembesar bawahan daripada Raja Arta Sasta dia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari bukan itu saja yang dilakukan dia juga berpuasa dan berdoa kehadirat Allah ini adalah satu bentuk kepedulian yang dimiliki oleh Nehemiah pada saat itu ketika melihat Yerusalem dan orang-orang yang ada di Yerusalem begitu menderita temboknya hancur gerbangnya telah terbakar Nehemiah merasakan kesedihan apakah ketika kita melihat saudara seiman kita apakah kita memperhatikannya memperhatikannya dan kita juga memperhatikan turut rasa atas apa yang dialami oleh saudara seiman kita jangan kita mencari kepentingan kita sendiri mencari kesibukan kita sendiri dan mencari kesenangan kita sendiri kita lihat kita lihat kita lihat pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3 Roma 15 ayat yang ke-1 hingga yang ke-3 Roma 15 ayat yang ke-1 hingga yang ke-3 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri tetapi seperti ada tutulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaah di Roma ketika ada seseorang yang mengalami suatu permasalahan mengalami kelemahan kita yang kuat wajib untuk menanggungnya artinya itu adalah satu bentuk kepedulian kita dengan saudara seiman kita kita saling menguatkan saling membangun dan Rasul Paulus katakan setiap orang diantara kita hendaknya jangan mencari kesenangan kita sendiri tetapi mencari kesenangan bersama jangan sampai yang terjadi ketika ada seseorang yang lemah akhirnya kita katakan kamu ya kamu saya ya saya maaf saya tidak bisa membantu karena saya juga memalami pemasalahan atau mungkin kita akan katakan saya sibuk maaf saya tidak bisa membantumu maaf saya demikian maaf saya demikian itu masih sopan ketika kita berkatakan demikian tapi jangan kita lakukan ada mungkin yang lebih parah melihat diamkan biarkan saja apakah kita sebagai orang-orang yang telah didepus dengan darah Tuhan kita tidak merasakan penderitaan yang dialaminya kalau tidak ada mari kita sama-sama kita perlu refleksikan dalam diri kita apakah kita masih satu tubuh kalau kita tidak bisa merasakan turut merasakan beban yang dialami oleh saudara seiman kita patut kita pertanyakan apakah kita masih satu tubuh kalau kita masih satu tubuh hendaknya kita masih merasakannya dan kita juga mau membantunya walaupun yang kita lakukan kepada seseorang tersebut kecil adanya ini hal yang pertama yang bisa sama-sama kita pelajari daripada keluarga 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 turut merasakan apa yang terjadi di jemaat di korintus ini dia sampaikan kepada rasul paulus bahwa terjadi perpecahan dia sampaikan bahwa inilah yang terjadi di jemaat korintus ini adalah hal yang pertama yang sama-sama kita pelajari kita lihat kembali 1 korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 1 korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 kita baca kembali 1 korintus 1 korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 sebab saudara-saudaraku aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga 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 tentang kamu bahwa ada perselisihan diantara kamu kalau kita lihat bersama-sama kita cermati kembali ketika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam gereja korintus yaitu perpecahan yang ada rasul paulus menerima kabar itu dari keluarga kue dan keluarga kue yang menyampaikannya siapakah rasul paulus rasul paulus adalah yang memberitakan awal yang memberitakan injil yang ada di sana sehingga banyak orang yang ada di korintus menjadi percaya pada saat itu walaupun kalau kita lihat bersama-sama di dalam kisah para rasul pasal yang ke-18 banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana pada saat pemberitaan rasul paulus ada sebuah kemungkinan keluarga kue juga menjadi percaya karena pemberitaan rasul paulus dan dimungkinkan juga kue adalah bangsa lain bukan yahudi dan ketika melihat satu buah permasalahan itu yang dia lakukan adalah suatu hal yang baik adanya yang bisa kita sama-sama kita teladani apa itu yaitu memberitahukan segala permasalahan itu kepada orang yang tepat kepada rasul paulus dia katakan itu ada hal yang tepat yang dilakukan oleh keluarga kue yang menjadi satu hal yang bisa kita sama-sama kita juga bisa lakukan ketika terjadi satu buah permasalahan di dalam gereja kita sampaikan kepada yang paling utama mungkin pengurus baik itu ketua majelisnya ataupun wakil ketua majelis kaulus keagamaan satu atau kaulus keagamaan kedua atau kepada kaulus umum itu bisa disampaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam gereja kepada siapa lagi diaken atau diakenis yang ada atau kepada pendeta yang bertugas itu bisa disampaikan segala permasalahan yang ada ada permasalahan ini misalnya antara si A dengan si B bentrok nih ada yang bentrok nih itu si A sama si B bisa kita sampaikan atau kepada pendeta ada yang bentrok atau kepada pengurus si kok atau siapapun itu ada bentrok yang majelis berbeda cerita kalau misalnya kita sampaikan kepada sesama jemaat si A sama si B bentrok tuh ah masa sih ada apa katanya sih begini oh ya dan akhirnya menyebar eh katanya si A si B bentrok gara-gara ini akhirnya apa beda versi kadangnya yang terjadi ketika kita menyampaikannya kepada satu orang ke orang yang lain mungkin bisa berbeda mungkin kita pernah melakukan permainan atau kita pernah melihat satu buah acara televisi komunikata apa yang disampaikan di awal pada orang pertama mungkin hasil akhirnya bisa berbeda jauh entah itu dari gerakannya entah itu dari yang dibisikannya entah itu dari apa yang dikatakannya dan sebagainya bisa berakhir berbeda apa yang terjadi miskom miskomunikasi atau mungkin malah ditambahi micin yang ada sehingga makin sedap untuk digosipkan kalau kita sampaikan kepada sesama jemaat berbeda cerita kalau kita beritakan kita sampaikan permasalahan kita itu kepada orang yang tepat pendeta diakon diakonis pengurus itu merupakan orang-orang yang tepat kita sampaikan dan jangan sampai kita ketika kita mengalami satu buah permasalahan kita beritakan atau kita sampaikan kepada orang-orang yang belum jemaat yang terjadi adalah kita mempermalukan diri kita sendiri katanya kamu benar masa ada permasalahan gini aja gak bisa nyelesaikan yang kedua yang dipermalukan adalah nama Tuhan katanya gereja benar kok ada permasalahan seperti itu besar lagi apakah kita ingin berlaku seperti demikian atau mungkin nya juga dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus kalau kita lihat bersama-sama dalam satu Korintus pasal yang ke-6 satu Korintus pasal yang ke-6 kita lihat dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 dari satu Korintus pasal yang ke-6 satu Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6 apakah ada seorang diantara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang Kudus atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang Kudus akan menghakimi dunia dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat jadi apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat hal ini kukatakan untuk memalukan kamu tidak adakah seorang diantara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya inilah yang dilakukan oleh jemaat di Korintus pada saat itu ada permasalahan dia tidak sampaikan kepada orang yang tepat mereka akhirnya menyampaikannya kepada atau mencari keadilan itu di luar daripada gereja dan Paulus menegur apakah diantara saudara-saudara itu tidak dapat mengurus perkara-perkaranya dan tidak ada orang-orang yang berhikmat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kalau misalnya di dalam gereja ada permasalahan dan akhirnya dibawa keluar daripada gereja menjadi satu pertanyaan juga bagi gereja terutama bagi para pekerja kudus apakah permasalahan ini tidak bisa diselesaikan di dalam gereja saja kenapa mesti harus dibawa keluar apakah tidak ada orang-orang berhikmat ini yang Rasul Paulus katakan kalau misalnya terjadi demikian gereja juga perlu koreksi diri apakah di dalam gereja juga tidak ada orang-orang yang berhikmat yang bisa menyelesaikan permasalahan itu sehingga akhirnya ketika ada dua orang atau tiga orang yang mengalami permasalahan cekcok jadi tidak menyampaikannya kepada para pekerja kudus jika ada demikian tentunya pekerja kudus juga harus koreksi diri kenapa dia tidak cerita ke saya kenapa cerita ke kamu itu belum jadi satu koreksi bagi pekerja kudus mengapa dia tidak mau cerita apakah ada sesuatu hal yang memberatkan hatinya untuk menceritakan ataukah sebaliknya ataukah ada permasalahan antara kita sebagai pekerja kudus dengan jemaat itu yang menjadi perenungan bagi kita daripada keluarga 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 tahu bahwa paulus adalah orang yang tepat untuk disampaikan segala permasalahan yang ada di jemaat korintus perpecahan perpecahan yang ada yang dilakukan oleh jemaat korintus dia sampaikan itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian yang dimiliki oleh keluarga kue mengenai gereja dan kita ketika kita memiliki satu 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 permasalahan hendaknya kita sampaikan itu kepada orang yang tepat kepada para pekerja kudus baik pendeta diakon diakonis atau ada penatua kita sampaikan kepada penatua kemudian kepada majelis pengurus itu bisa kita sama-sama kita sampaikan permasalahan kita sehingga gereja bisa melakukan tindakan selanjutnya mengenai permasalahan yang dihadapi tetapi jika akhirnya tidak ada yang disampaikan kepada para pekerja kudus para pekerja kudus hendaknya mengkoreksi diri agar bisa memperbaiki diri bersama-sama dan kembali berusaha bersama-sama untuk menjadi serupa dengan kristus di dalam kehidupan kita biarlah firman Tuhan pada sempatan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya dan bisa membangun satu dengan yang lain segala kemuliaan bagi nama Tuhan amin